Agnes Monika sampai geleng-geleng kepala lihat kelucuan dan kecerdasan putra semata wayang Leslar, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Momen itu terjadi, saat Agnes Monika menjadi bintang tamu di acara ulang tahun SCTV yang ke-33 beberapa waktu yang lalu. Diakui Agnes Mo, momen itu merupakan momen pertama kalinya bagi dirinya, bertemu secara langsung dengan bayi yang kerap disapa dengan panggilan Abang Fatih tersebut. Terlihat dari berbagai unggahan video di media sosial, Agnes Monika sampai terjungkal-jungkal ketawa saat menyaksikan tingkah lagu dari Abang Fatih. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora sangat bersyukur lantaran saat ini bisa kerja bersama dengan Rizky Bilar. Alhamdulillah sekarang bisa kerja bareng, kerja barengnya nyanyi lagi. Senenglah pasti, kata Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar mengaku cukup nervous saat tampil perdana di layar kaca. Nervous pasti dong, karena udah kama juga saya nggak tampil di panggung besar, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar mengaku sedikit gugup lantaran dirinya sudah lama tak tampil di panggung megah, udah lama juga saya nggak berduat sama istri, katanya. Namun Rizky Bilar sangat bersyukur lantaran bisa kembali berduat bersama Lesti Kejora, tapi ini diberi kesempatan buat manggung bareng istri dengan dihadiri penonton yang lebih banyak ya, sebut Rizky Bilar. Sebelumnya Rizky Bilar megaku belum pernah melihat kondisi panggung yang begitu meriah, karena waktu itu kita juga dekatnya pas lagi COVID-19 ya, kata Bilar. Namun dirinya sangat bersyukur lantaran diberi kesempatan untuk kembali tampil di layar kaca. Selain itu, akhirnya pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rangga Azov disatukan dalam satu acara televisi. Istri Rizky Bilar itu tampil di hari ulang tahun SCTV ke-33 bersama dengan Rangga Azov. Kala itu, Rangga Azov tampak mengiringi lagu yang dibawakan Lesti Kejora. Lagu itu adalah kulepas dengan ikhlas diiringi dengan piano. Mereka juga tampak berpakaian senada dengan Lesti Kejora saat tampil bersama. Ternyata hal ini tak membuat Rizky Bilar cemburu dengan Lesti Kejora. Justru Rizky Bilar sangat senang melihat istrinya tampil memukau dengan Rangga Azov, justru saya senang, saya happy kalau bisa mewujudkan keinginan istri, sebut Rizky Bilar. Apalagi Rizky Bilar mengetahui bahwa istrinya itu mengidolakan Rangga Azov. Sehingga sangat wajar ketika dirinya mengizinkan sang istri untuk berduet dengan Rangga Azov. Karena memang Lesti ini mengidolakan Azov, kata Rizky Bilar. Saya juga yang membuka kesempatan agar Rangga Azov menjadi video klip salah satu lagu Lesti Kejora, kan istri saya mengidolakan Azov. Jadi gue coba Azov ini untuk menjadi model di video klipnya, sebut Rizky Bilar. Namun kesempatan lain juga terbuka untuk Lesti Kejora kembali berduet dengan Azov. Terima kasih telah menonton!